Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama saya Boss Mio disini dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi viral, yaitu Yoteno. Jadi, buat kalian yang tidak tahu apa itu Yoteno, Yoteno itu adalah seorang hacker atau bisa disebut juga hantu. Tergantung kalian mau sebut si Yoteno ini apa, hantu atau hacker. Si Yoteno ini dia viral melalui Facebook, tapi saya tahunya lewat Twitter, nanti kita akan bahas. Si Yoteno ini dia mirip seperti Momo Challenge yang pernah viral di awal tahun 2019. Buat kalian yang tidak tahu apa itu Momo Challenge, kalian bisa klik link video di atas, lalu kalian nonton, kalian bandingkan dengan si Yoteno ini apakah mirip atau tidak. Lalu kalian komen di bawah ya pendapat kalian bagaimana. Oke, langsung saja kita bahas, tapi sebelum itu kita masuk ke intro dulu. Jadi, si Yoteno ini saya lihat dari Twitter di akun emma.shalalala.100.400. Daripada ngebucin, mending kita bahas akun Yoteno yang viral sekarang. Banyak yang bilang akun ini digunakan oleh setan, sama halnya seperti Momo Challenge. Akun Yoteno ini sebenarnya adalah seorang hacker misterius yang tentunya bukan orang Indo. Lalu kita lihat di bawah ya. Jika kalian nge-chat akun ini, dia akan balas dengan kata yang aneh seperti I see you, I want to call you, dan urutan angka-angka yang aneh. Konon, korbannya selalu diteror lewat nomor telepon atau WA. Di pantau lewat kamera HP, bahkan dia tak segan melibut akun korbannya. Wow, ada linknya teman-teman. Jadi, akunnya udah hangus. Dan ini akun barunya. Bentar baru kita buka, kita lihat dulu. Ngakak. Kalau orang Indo yang nyoba ngetes. Udah tau setan disini, udah nggak ada harga dirinya lagi. Jadi, ini akunnya teman-teman. Si Yoteno ini. Lalu disini, kita bisa lihat. Waduh. Gambarnya seperti ini teman-teman. Si Yoteno ini agak-agak mirip sama si Momo Challenge. Dan kita lihat lagi. Ternyata dia mempunyai IG teman-teman. Jadi, si Yoteno ini mempunyai akun Instagram juga yang bernama Yoteno plus 101. I see you 101. Saya juga tidak tahu apa arti dari 101. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Lalu kita bisa lihat. You don't need to know who I am. Waduh. Ada penampakan disini. Jadi, mungkin kalau kalian telpon di WhatsApp. Kalian bisa bertemu dengan si Yoteno ini. Tadinya sih masih banyak lagi testimoni orang Indo di telepon dia. Cuman pas mau nge-scroll, eh ke-referse akunnya. Jadi, hilang. Sudah lah. Yang gabut sambil nunggu buka bisa dicoba-coba. Jadi, bisa ditelepon ya teman-teman. Di sini juga dia mempunyai nomor telepon. Jadi, nomor ini berasal dari Franklin Santo Mountain View CA 94041 Amerika Serikat. Jadi, si Yoteno ini berasal dari Amerika Serikat. Lalu, kalian bisa lihat. Ini ada info tambahan. Kita bisa lihat dulu. Kita lihat apa ini info tambahan. Hati-hati kalian. Jadi, gini. Dia itu bukan hantu. Dia itu sebenarnya hacker. Kalau dia bilang I want to call you. Itu artinya dia udah tau nomor lo. Dan bakal nelfon lo. Dengan nomor plus 101. Kalau dia bilang I see you. Artinya dia lihat lo lewat kamera HP depan lo. Waduh, wahai juga ya. Kamera belakang. Jadi, gue saranin jangan buat cendahan. Kalau HP lo nggak mau kenapa-kenapa. Karena kalau dia udah dapet alamat IP HP lo. Dia bisa restart HP lo jauh tanpa nyentuh HP lo. Waduh, bahaya juga ya teman-teman. Lalu, kita bisa lihat-lihat lagi di bawah ya teman-teman. Kita kembali dulu. Kita lihat lagi di bawah. Ini admin-nya. Coba kita lihat. Jadi, ini sebenarnya benar apa tidak. Kita akan lihat ya. Karena lagi viral. Jadi, banyak orang yang cosplay jadi dia. Di Indo udah banyak akun fake-nya. Oke, jadi kita langsung saja ke halaman Facebook akun si Yoteno ini ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang ada di akun Yoteno ini. Saya juga agak takut. Kenapa-kenapa gitu. Kita lihat. Wah. Ternyata si akun Yoteno ini tidak bisa dibuka teman-teman. Maaf. Konten ini tidak tersedia saat ini. Waduh, teman-teman. Bagaimana nih? Kita kembali dulu ke Twitter. Jadi, si akun Yoteno ini tidak bisa dibuka. Tapi saya masih penasaran teman-teman. Bagaimana kalau nanti kita hubungi nomor ini saja teman-teman. Bagaimana pendapat kalian. Nanti saya akan membuatkan video kedua. Kita akan chat. Lalu kita akan telpon nomor si Yoteno ini. Di WhatsApp. Jadi, nanti saya akan kumpulkan. Apakah ini nomor aslinya atau tidak. Saya akan kumpulkan beberapa nomor yang lagi viral. Lalu kita akan hubungi satu-satu. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi teman-teman. Mungkin segitu dulu dari saya. Jangan lupa kalian tinggalkan like. Komen di bawah bagaimana pendapat kalian. Dan Jangan lupa stay terus di channel Bos Mio. Saya Bos Mio Cabut dan bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.